ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Kang Adui channel kali ini saya akan mencoba mereview beberapa koleksi batu giyok Regen Sumatra ada giyok Aceh giyok air solar Aceh solar padang giyok bimbing nah kita coba satu-satu ya kita lihat dari yang paling atasnya dari sini ini salah satu koleksi saya batu solar padang ya atau biasa sebut juga solar macan karena ada serat-seratnya mirip bulu macan garis-garisnya lihat diuangnya juga sudah sudah nyala ini dimensinya lumayan besar sekali modelnya model pandan nah terlihat diuangnya nyala garis-garisnya garis-garis seperti bulu macanya miring-miring ini solar padang atau solar solok kita bisa juga sebut solar macan ini masih sama sebelahnya ini masih sama masih solar padang kita lihat serat-seratnya juga ini serat garis-garisnya terlihat ya garis-garis seperti bulu macan yang selanjutnya ini kalau ini solar Aceh solar Aceh warnanya mirip dengan solar padang tetapi dia karakter seratnya lebih lembut lebih beda dengan solar padang ya kayaknya lebih bersih warnanya hampir merupakan merupakan olip ini solar Aceh ini batu solar Aceh oke selanjutnya ini ada Giyok Belimbing Giyok Belimbing karena warnanya yang mirip dengan warna Belimbing ini batu Giyok Belimbing terlihat dimensinya lumayan cukup lah ya ini beberapa koleksi saya ini membannya ringnya karena kebesaran saya kasih kecilkan dengan pembatas seperti ini pakai busa supaya mudah diri size selanjutnya ini ini pucuk pisang ya kalau ini giwangnya mantap nih pucuk pisang batu kaki pucuk pisang Giyok pucuk pisang biasanya disebutnya nih ini giwangnya nyala mantap ini pucuk pisang yang banyak seperti pucuk pisang selanjutnya ini ini tersilong ini Giyok air kita lihat fokusnya dulu nah ini Giyok air masih dari Aceh bahannya nih batu Giyok air karakteristiknya seperti itu lihat ada kelihatan seperti kapur-kapurnya ya batu Giyok air lah salah satu koleksi saya juga ini nah selanjutnya ini Hai estimasi ini neplit neplit jet ya jok Aceh ini hijaunya hijau tua ada selat-selat hitamnya pekatnya kalau di center tembus plong ya kalau di center tembus plong warna hijaunya hijau tua dibanding yang tadi ini lebih tua nih warna hijaunya dan kalau di center ini tembus plong oke nah yang terakhir ini yang paling unik ini masih masuk Giyok air sebetulnya Giyok lumut ya Aceh nomut Aceh ini warnanya kita lihat yang uniknya dari batu ini kalau dilihat dari sini kita tidak akan lihat apa-apa tapi begitu kita balik seperti ini subhanallah subhanallah kalau seperti ini kita lihatnya ini kita lihat ada garis-garis putih ini ini membentuk lafaz Allah ini Alif dilihat di Batu Giyok ini ya ini secara tidak sengaja motif ini secara tidak sengaja terbentuk saya juga baru ini setelah saya bentuk nih karena awalnya ini bongkahan tunggal ya bongkahan tunggal begitu dibentuk ternyata ini subhanallah sekali nih ada nafaz Allah nya luar biasa sekali waktu diok ini beberapa koleksi batu diok saya diok Aceh batuan asli Indonesia batuan asli Indonesia yang luar biasa Oke begitu saja review tentang koleksi batu akib diok menik saya jangan lupa like subscribe and comment ya Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh